Kali ini masyarakat dan netizen dihebohkan dengan kabar amruknya kantor di Bilangan Jakarta. Hal itu langsung menyedot perhatian warga net di Instagram Twitter. Salah satu lantai di gedung amruk pada Senin, tanggal 15 Januari tahun 2018, siang. Insiden tersebut menyebabkan sejumlah orang terluka. Di lokasi, di halaman gedung tersebut terdapat sejumlah orang yang sedang mendapatkan perawatan. Korban yang mengalami luka cukup serius telah dibawa ke rumah sakit menggunakan ambulans. Sementara korban yang luka ringan masih mendapatkan pertolongan di halaman gedung itu. Mayoritas korban yang sedang dirawat adalah perempuan. Berdasarkan keterangan saksi mata, struktur bangunan di Tower 2 gedung itu amruk. Saat struktur bangunan itu amruk banyak orang yang sedang di bawahnya. Tadi lagi ramai, soalnya ada kunjungan mahasiswa, kata salah satu saksi yang enggan disebutkan namanya. Di Twitter beredar rekaman suara dengan gambar hitam. Terdengar suara jeritan yang diduga oleh korban yang berada di dalam gedung. Awalnya terdengar suara dising dan beberapa suara wanita berteriak histeris. Kemudian terdengar suara seorang pria mengucap istighfar. Terdengar juga suara benturan benda keras, entah apa. Semoga TDK ada korban yang meninggal di kecelakaan robohnya selasar lo di gedung. Di postingan itu juga terlihat akun yang sama memposting video suasana di kantor Beihusai musibah itu terjadi. Tampak ruangan penuh dengan besi-besi besar di sebagian besar lantainya. Terlihat juga ada semburan air di beberapa titik akibat robohnya salah satu gedung tersebut. Tampak beberapa pria berusaha mengevakuasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!